Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah menjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Semua hakikatnya karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini termasuk saat kita melaksanakan ibadah Ibadah khusus, ibadah secara umum Secara vertikal, horizontal yang kita lakukan sebagai wujud amal soleh Merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau demikian halnya Kita harus sadar diri Menyadari saat kita bisa ibadah adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Saat kita melakukan amal soleh Melakukan kebaikan-kebaikan Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Rasanya malu kita Tak layak Mohon ganjaran Mohon kebaikan Mohon Diberikan Pahalah Atas amal yang kita lakukan Kenapa Karena kita bisa beramal Atas karunianya Sebagai contoh Bisakah kita menggerakkan tangan kita saat sholat Bisakah mampukah kita melafazkan Bacaan-bacaan sholat Kita ruku Kita sujud Saat kita berdiri Ruku Sujud Duduk antara dua sujud Berdiri lagi Setelah tentunya sujud kembali sebelumnya Karena adanya Nafas Ruh Karunia Allah Artinya Garis besarnya Kita bisa beramal kebaikan Bisa sholat Bisa puasa Bisa zakat Bisa umrah Bisa haji Semua Bisa baca Quran Bisa beraktifitas Semua Allah Layakkah kita Minta Sesuatu dari amal ibadah kita Sedangkan kita bisa beramal Karunia Allah Karenanya perlu dengan Sebuah ketulusan Sebuah ketulusan Keikhlasan Semata ibadah yang kita lakukan Lillahi ta'ala Kemudian saat kita bisa ikhlas Layak pulahkah kita mohon Diberikan sesuatu karena sudah ikhlas Malu rasanya Karena saat kita bisa ikhlas Bisa tulus dalam beramal Pun karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Saat kita sadar sesadar-sadarnya Kita hamba Allah Yang La haula Wala kuwata Amba Allah Fakir Hina Lemah Tiada daya dan upaya Diberdayakan Dimampukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ini kita pegang Terus Melembaga dalam Diri kita Dalam Kalbu kita Kita Tiada daya dan upaya Diberdayakan oleh Allah Saat kita bisa beribadah Pun bukan merasa Hebatnya kita Bisanya kita Tapi Diberikan Karunia oleh Allah Dan ketika Amalan batin termasuk Bisa khusyuk Bisa tulus ikhlas Pun karunia Allah Sudahlah Semua persembahkan Hilangkan kedirian kita Keakuan kita Ego kita Hakikatnya kita Hamba Semua persembahkan Betul-betul kita Menjadi hamba Allah Yang ibadah kita Semata Karena Allah Pun kita bisa tulis Karena Allah Akhirnya Yang ada adalah Keberserahan diri Secara total Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Lillah Karena Allah Bila dengan Allah Bila dengan Allah Bila di jalan Allah Ma'allah bersama Allah Akhirnya Kita hanya berharap Allah Senantiasa Senantiasa terus mencurahkan rahmat Keberkahan ridhonya pada kita Semoga Senantiasa Allah rahmat Berkati 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 Rido kita Rido kita Sadari Saat kita bisa beribadah Beramal Soleh Bukan Semata Bukan Dari diri kita Ini karunia Allah Tulis Tulis ikhlas pun Melberikan karunia pada kita Semoga Kita senantiasa dalam Keridoannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati